saya jepit, saya ini jepit, bergerak, pidatan, pidatan, tidak tahan lagi pas lonceng bersenan dan yang begini diorang baru bilang selamat siang pak guru saya lompat ke pintu belakang kakak dan kembali lagi bersama saya dengan besti saya akitu dan dan saya saya akitu sudah begitu, sudah seorang bosan dengar gitu lihat muka saja bosan apabila nama ini kami dua ini mau tebongkah rahasia ini jadi mau cerita, ini rahasia ini tidak pernah kami selama ini omong kasih keluar, kami juga sembunyi ini bungkus, rapi-rapi taruh di bawah koi karena akitu ini saya bilang kami mau syuting konten tapi akitu ini dia ada sakit makanya dia punggung suaranya berubat ini sakit kau apa demam juga ini saya ada masalah dengan suara ya, dia pun suara ada misalah dia ada demam panas meninggi juga kemarin hampirlah naik begini tapi sudah turun kembali baik, tidak terlalu jadi ini rahasia yang kami selama ini tidak pernah omong tapi ini karena memang rahasia ini ya lumayan memang lukan jadi biar omong saya supaya penonton juga senang kami omong saja tapi ingat ini kita tiga yang tahu saja ya kita dua yang penonton kita tiga orang yang tahu saja tidak boleh omong kasih siapapun siapa-siapa apalagi kalau kita punya eh itu orang tahu abis kita orang yang putuskan saya mau hubungan percintaan dan persadaraan cerita ini ini betul-betul terjadi waktu zaman dan dulu cerita yang pertama dimulai dari Bapak Akitu karena saya punya ini lebih mungkin lebih memalukan terlalu memalukan jadi Bapak Akitu silakan waktu dan tempat kami persilakan omong sampai pagi oke terima kasih Vesti iya jadi begini Vesti waktu dulu masih kecil sabar-sabar ingat-ingat oh iya memang waktu dulu masih kecil itu kita masih kecil itu ya begitu sudah masih ingin-ingin apalagi pas itu sekitar umur berapa orang tahu itu sudah masuk 14 atau 15 14, 15 itu tidak kecil lagi itu sudah usia yang pergi mau pergi akhir-akhir balik dan usia yang kecil ditengah-tengah tidak memang waktu itu memang usia-usia masih di bawah-di bawah umur 14 tahun masih kecil tetapi itu sudah mau hampir remaja kecil itu seperti dari 3 tahun pikir 7 6 pokoknya itu sudah hampir berdekatan jadi cerita waktu itu masih kecil pokoknya kita masih ingus-ingusan suka bermain kelerem bermain gambar apa segala macam baku lempar pokoknya main peta kumpet segala macam jadi waktu itu memang rambut masih air-air sih air bagaimana rambutnya putar begini air dari Hongkong iya kan waktu dulu masih kecil itu karena bapak yang bilang yang bilang air itu kau punya bapak atau kau punya mama atau kau yang bilang air sendiri saya punya kawan-kawan kecil yang bilang begitu tapi bau air jadi begini ini saya punya minta maaf habis-habis dong saya punya ingus ini kita masih kecil dia pokoknya terturun-turun sampai disini bagaimana maksudnya masih kecil kau punya ingus ini suka telur panjang pendek itu sudah itu pas kau batuk atau itu macam batuk pilesen kau ingus melele begitu atau memang kau ingus terus-terus begitu kayaknya ingus terus-terus begitu sampai berapa tahun sampai sekarang sudah tidak ada lagi pokoknya taruhlah sampai besar ingus itu kenapa misalnya itu mungkin efek makan apa ya tidak tahu lagi pokoknya bawaan dari lahir juga mungkin makan tasal es atau kerupuk ingus melele itu dia memalukan itu apa maksudnya itu yang bikin terlalu kemaluan itu yang paling bikin paling malu itu pas masuk sekolah dia melele terus dari dari situ saya ambil tangan lap lap begini gosok-gosok gosok-gosok lewat sampai rambut jadi kalau gosok ingus bagaimana ingus gosok pakai tangan masuk pakai apa kalau saya mau anak kecil itu memang dia gosok ingus dia memang kalau ingus melele itu saya mau anak kecil ingus ada gosoknya begini kalau punya gosok itu bagaimana yang lain itu saya pokoknya pakai apa handuk apa apa namanya memang semua anak kecil rata-ratanya lapingus begini ada yang begini tapi saya berbeda bagaimana pokoknya dia turun-turun sampai di sini sepaket tangan iya pokoknya sampai di kuning-kuning pokoknya semua campur aduk turun sampai sini sepaket tangan gosok naik sampai di rambut sini terakhir lengket di rambut makanya sampai sekarang saya rambut keritnya begini sampai kerin begitu sampai kerin sampai ada yang jadi kalau ini kalau tarik kumis kalau tarik ingus dari sini sampai sini ini kalau kerin ini putih habis iya sekarang ini ini putih semua itu sekarang sampai teman-teman berpikir jangan sampai eh aku itu jangan sampai lupa pakai bedak jadi bilang tidak pada itu ingus yang sudah kirin ada yang sampai kumpul sampai sini kan kita masih kecil secara secara seperti eh kayak ada manis-manisnya kan dulu itu kita makan tayi idun juga kita masih kecil jadi ini aku itu makan tayi idun terlalu banyak juga ya itulah ceritanya aku itu jadi begitu sudah selesai saya sudah tahu iya mungkin besi punya oh saya iya dari saya punya ini ini cerita ini yang saya mau saya pun hati berat ini saya bentar orang ketemu orang ganggu saya lagi karena dulu itu gara-gara ini orang ganggu saya jadi saya ini waktu SD sekitar kelas 4 tidak salah itu musim kusambi musim kusambi musim kusambi ini kalau musim kan biasa kami masih di kampung kami taruh botol itu kami taruh dalam botol dari garam gula masuk semua taruh di botol satu hari itu bisa kibas kusambi 4-5 botolin habis habis dia punya balas kembali pagi pas saya pergi sekolah pagi sampai sekolah saya mentara pelajaran dia teputar di situ mencret di perut ini sakit ini teputar tidak enak saya mau mencret di sekolah tidak saya dengar dulu jadi saya memperut sakit sekarang saya tidak tahan mau berak lagi mau berak lagi pak guru ini saya mentara mengajar pak guru ini dia pun jahat minta ampun masih kecil ini kan kita kalau mau pergi minta permisi izin bilang mau pergi kencing atau belakang paling takut itu kita tunggu bersenan ini kapan baru bersenan ini bersenan ini tunggu lonceng ini supaya langsung lompat ke luar jadi saya duduk tidak enak lagi saya jepit saya ini jepit gerak pidatan pidatan tidak tahan lagi pas lonceng bersenan ternan begini orang baru bilang selamat siap pak guru saya lompat ke pintu belakang sekolah teputar saya lari sampai kelas dua pun ruang kelas tiga kelas satu pun samping kelas satu pun samping mau belak begini habis tidak tahan lagi bukan lem tidak tahan jepit turun disini habis ini saya masih ingat habis turun habis kunin jadi turun di kaki ini karena tidak tahan lagi semua rata tahu-tahu kalau dia berair saya tangkap dia ujung dan turun di dalam celana saya tangkap di ujung disini sekarang saya mau bergerak tidak bisa saya mau jalan lalat mulai datang keliling saya lalat saya berkawan dia sudah tahu datang saya sandar saja di sekolah begini sekarang saya ini buruk tidak mau lari terus masuk kebun masuk hutan sana mereka mulai keliling saya turun disitu nonton saya disitu akhirnya saya menangis tidak tahan malu saya menangis saya menangis itu sampai akhirnya saya tidak pergi sekolah karena saya malu sekitar satu bulan baru saya pergi sekolah saya pergi kembal sekolah waktu itu ada maku sambil berapa saya tadi saya bilang satu hari karena tirla lorak sambil taruh di botol ini 4-5 botol habis main keliling kutih kutih botol habis itu sampai sekolah dia kumat tidak masak ke cid begitu jadi saya sambung dulu jadi akhirnya satu bulan baru pergi sekolah saya lupa karena saya malu sampai dia sekolah saya beri teriak berak di celana berak di celana berak di celana pulang pulang kembali lari kembali kasih saya pembapak jahat mati pun saya pembap saya pembap datang langsung dulu datang datang disitu siapa yang tarik ini gak usah berak di celana berak di celana siapa mau mengaku lagi dari situ saya malu tidak sekolah lagi berusia bukan di sekolah saja pokoknya tidak di sekolah ketemu saja langsung panggil berak berak di celana sama berterik menyanyi itu berak di celana berak di celana ya begitulah saya udah cerita guys tetapi guys kalau nanti kalau ketemu jangan panggil saya berak di celana karena saya masih tremor dengan ini kau juga berani berak di celana selamat malam semua sampai bertemu lagi terima kasih selamat malam mesti semua semua